JINI PODAK JINI PODAK Denaki Halo teman teman kembali lagi di channel Rara Yangon Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya layanan burung seperti ini Burung biasa, atau layanan burung wadere ? Atau layanan burung sidep atau burung elam supaya bisa terbang karena mungkin dari teman-teman banyak yang susah terbang sebelumnya kalian bisa tekan tombol subscribe di bawah ini tekan loncengnya, komen, like dan share, agak tidak melewatkan video-video menarik lainnya untuk layangan burung layangan burung biasa atau layangan burung walet atau layangan apa saja yang mempunyai sayap yang panjang seperti ini kriteria layangan yang mempunyai sayap panjang sama saja caranya bagian atasnya ini adalah bagian utamanya batang bawah yang paling atas ini adalah bidang utama kalau dengan layangan sikap misalnya yang ini jadi batang ini ini adalah batang yang pertama jadi usahakan batang yang paling atas dibuat kekep kalau ingin layangannya di atas terlihat apa namanya lebar dibuat kekep kalau ingin agak sedikit lengkung dibuat agak sedikit lembut biju dan untuk bagian yang lainnya seperti buah yang ini ini atau tambahan yang sedikit ini dibuat lembut saja ini hanyalah sebuah membentuk bentuk dari bodi layangan tidak ada hubungannya tetapi untuk layangan sikap itu lebih mudah terbang daripada layangan burung yang besar seperti ini karena bantang-bantangnya ini mengalirkan angin yang terlihat kecat oke mengalirkan layangan burung biasa seperti ini biasanya angin akan terjebak disini disini kalau layangan sikap ada bantang-bantang yang membuat aliran darahnya yang lancar nah untuk layangan burung yang biasa seperti ini bantang buah yang lainnya yang ini ini dibuat lembut saja supaya aliran anginya lancar yang tersebut hanyalah kebagian atasnya saja ini hanya membuat bentuk dari layangan membuat menarikan tali sini ke sini dan jika yang bagian buah ini kekur maka dia bisa sedikit monyah tebakkan diam jadi supaya dia lancar anginnya keluar ke bawah jadi lembut seperti ini dan yang buka hanya bagian atasnya bisa dilihat lengkung seperti ini atau bisa saya contohkan dengan layangan walet yang ini layangan walet ini tidak memiliki boh ke sini ke bawah jadi dia lebih mudah berbar karena alirannya lebih lancar ke sini dan jika lembut biasa bagian buah ini jangan terlalu kegah biarlah yang atasnya sedar supaya dia lebih lancar ke bawah untuk bagian ekornya untuk bagian ekor ini buat bagian ekornya lemat supaya aliran udaranya hancar ke bawah dan buatnya ke atas seperti layangan kuir yang ekornya kekeh di di pangkalnya dan lemat di ujungnya seperti layangan kuir oke nah untuk tali timbang menggunakan tali timbang satu di bawah dan dua di atas layangan yang mempunyai sayap panjang layangan yang melepar seperti layangan burung menggunakan tali timbang tiga dua di atas satu di bawah supaya stabil oke jika bagian bawahnya sudah lemat bagian ujung ekor sudah lemat dan layangannya masih agak sedikit ngonya dan bisa menambahkan tapel atau pemberat di atasnya supaya agak sedikit lebih berat karena layang burung agak sedikit kedap seperti ini terbang dan kalau ini kurang berat akan juga sama seperti layangan kuir yang monyah dan muncep jadi bagian utala juga agak sedikit berat tetapi kalau terlalu berat akan membuatnya jatuh ke depan nyungsek jangan terlalu berat yang pas sampai dia pas oke itu saja tips-tips untuk layangan burung supaya dia terbang dengan baik terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya selamat menikmati